Jadi katanya ada siswa SMP yang berubah menjadi anjing Apakah karena kutukan atau apakah karena hal yang lain Gue bakalan membahas di video kali ini Dan gue bakalan menyampaikan beberapa referensi Yang bisa membantu kalian menentukan apakah ini hoax atau real Jadi, tonton video sampai habis Dan seperti biasa, sebelum itu, intro dulu Let's go Hey semua, kembali lagi bersama gue di channel Alif DZ Dan pada video kali ini, balik lagi ke konten gue Dan gue bingung menyebutkannya ini adalah konten atror atau konten bahas viral gitu Karena disini yang pengen gue bahas adalah berita viral yang dimana itu juga serem gitu Jadi ya, gue pake setup yang seperti ini men Oke, seperti yang gue bilang di awal tadi Kalau misalkan ada berita siswa SMP yang katanya berubah menjadi anjing gitu Ya, ada yang bilang karena ilmu hitam lah Ada yang bilang ini juga hoax lah Kayak cuma sekedar anjing dan gak ada hubungannya sama manusia Terus ada juga yang bilang ini manusia jadi-jadian Nah, makanya kali ini gue bakalan membacakan beberapa referensi Yang membuat berita ini tuh viral gitu men Oke, sebelum kalian menjukan video ini Buat kalian yang belum nyalain lonceng notifikasinya Silahkan dulu nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalau misalkan ada update terbaru di channel ini Kalian tuh dapet informasinya gitu Jadi ini gak banyak tanya-tanya lagi men Oke, dan bonus buat kalian yang pengen follow Instagram gue Silahkan aja follow di Follow itu gratis men, gak bayar Terbalik, subscribe itu gratis, gak bayar Hebau gadis SMP berubah jadi anjing Baru-baru ini lombok gempar di media sosial men Jadi ini terjadi tuh di lombok gitu ya Terkait dengan video viral yang gemparkan sosial media Tuh yang seperti itu Dimana seorang gadis siswa SMP Dikabarkan berubah wujud jadi seekor anjing Yang bisa kalian lihat seperti itu Karena penasaran warga pun sotak geger dan ramai-ramai mendatanginya Kejadian ini terjadi di lombok tengah atau NTB Buat kalian subscriber gue yang tinggal di daerah tersebut Kalian bisa komen kalian dari situ Dan kalian bisa menjelaskan lah secara detail Apa yang kalian ketahui tentang berita ini ya Biar gue juga bisa membaca referensi dari kalian Yang tinggalnya tuh di NTB juga men Silahkan komen dan kita bakal lanjut lagi ke beritanya cuy Menurut pengakuan warga Dia berubah menjadi anjing karena ulah ilmu hitam Salah seorang warga Sedih juga sih kalau misalnya ini beneran Oke agak Lu bisa lihat sendiri itu ya Videonya pun kini viral di sosial media Oke Salah satunya di pemilik akun tiktok Hello Mimoya Hello Mimoya Oke kita bakal ngeliatin ke tiktoknya dia ya men Aku privat dulu ya Aku mau cari tau kebenarannya Takut hok Soalnya nanti tunggu kabar selanjutnya aja ya Aku cari kebenarannya dulu Nah jadi dia kayak Sebelumnya tuh pernah nge-share juga ke tiktoknya dia Terus sama dia di private gitu Dan akhirnya disini dia jelasin juga men Jadi gini ya penjelasan tentang anjing tersebut Oke kita next lagi Oke Aku kasian banget denger anjingnya Seperti kesakitan Jadi ada beberapa pihak yang percaya Bahwa anjing ini jadi jadian Dan kena seputar atau penangkal Entah bagaimana awalnya Oke soalnya Anjingnya tuh kayak bersuara-suara gitu men Oke Lalu beberapa pihak ada juga yang mengatakan Anjing tersebut begitu karena sakit Sekarat gitu Pengen mati Jadi ini beritanya simpang siur ya Karena pada beda-beda pendapat Dan kepercayaannya masing-masing Karena di lombok Biasanya banyak kejadian seperti ini Yaitu hewan jadi-jadian Oke berarti lombok ini Banyak banget kejadian hewan jadi-jadian juga ya Gue baru tau loh Oke kita next lagi kita liat Serem sih suaranya Info terbarunya Anjing tersebut sudah mati Sudah dikubur men Apapun itu faktanya Anjing tersebut sudah tenang Oke jadi ya gue juga dapet Berita juga Katanya anjing ini Dikuburnya tuh hidup-hidup juga gitu ya Gue gak ngerti sih Kenapa dikuburnya hidup-hidup gitu Jadi ya Kita bakal liat lagi dulu Akun Facebook bernama Mardan Yang pertama kali nge-post tentang Kejadian ini dan viral Oke jadi dari akun Facebook men Bernama Mardan Oke jadi beritanya tuh kayak gitu Masih simpang siur men Dan yang gak bisa dikatakan juga Kalau misalkan anak ini tuh Kena kutukan gitu Karena belum tau berita yang sesungguhnya Dan disini gue hanya menyampaikan Beberapa referensi-referensi Yang bisa membantu kalian Menentukan sendiri gitu Jadi disini gue gak mau menentukan Dan gue hanya menyampaikan Apa yang ada di media-media ya Jadi ya silahkan komentar aja Menurut kalian ini Karena apa gitu ya Terutama buat kalian-kalian Subscriber gue yang dari NTB Kalian mungkin tau Informasi yang sebenarnya itu seperti apa Coba komen di kolom komentar Dan gue bakalan ngebacain gitu Gue bakalan nge-loving juga Biar komentar kalian tuh Ke-up gitu Bisa terbaca Ya disini gue cuma pengen Speak up aja gitu ya Kan terkait tentang Kedurhakan seorang anak gitu ya men Ya disini walaupun beda Kes sama hal tersebut Tapi ya ada kaitannya gitu Karena hal ini dikait-kaitin juga Karena kutukan gitu ya Jadi buat kalian ya Yang masih suka Ya ngelawan-ngelawan lah Sama orang tua kalian gitu ya Jadi ya Hindarin gitu men Karena ya Jangan sampai Terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu ya Contohnya kayak Maling kundang Terus juga Seorang perempuan yang dikutuk Menjadikan pari Itu kan ada di kisah nyata gitu Jadi jangan sampai kalian Seperti itu Jadi disini value yang pengen gue Sampai ke kalian tuh adalah Kalian jangan jadi anak durhaka gitu ya Walaupun ini Nggak nyambung sih Sama berita yang tadi Oke kita balik lagi ke Berita yang tadi cuy Kalau misalkan ini bener-bener makhluk Jadi-jadian Cukup creepy sih bagi gue Dan kalau misalkan ini adalah Seorang anjing Eh kok seorang sih Lalu salah Dan kalau misalkan ini Seekor anjing yang Cuma lagi sekarat Atau lagi pengen mati Ya itu bisa aja terjadi gitu Karena disini kan Kalian bisa lihat sendiri Video yang tadi tuh Suara rintihan-rintihan Seperti dia tuh kayak sakar atau maut gitu men Oke kalau misalkan kalian belum jelas Gue bakal puter ulang videonya Ini kalian bisa ngeliat sendiri Suaranya dan Tekstnya seperti ini Apa ini mbak Tuan Apa ini mbak Tuan Oke jadi itulah video yang bisa gue sampaikan Dan ya kembali lagi Gue disini gak menentukan Atau gak menyimpulkan Gue hanya menyampaikan Jadi silahkan komentar di kolom komentar Menurut pendapat kalian itu Alasannya tuh karena apa gitu ya Oke jadi mungkin segitu aja Video gue baru kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nantikan video-video horror gue berikutnya Dan video-video hari gue berikutnya So thanks for watching Stay tuned to channel gue Gue Alif Lizet Cabut dari hadapan kalian Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax